Bismillahirrahmanirrahim, KKNT Kersoderma Kerja Sosial Daring Dari Rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Amilo Jody Andrian, mahasiswa dari Prodi Management Dawa Siap melaksanakan KKNT Termomotif Kersoderma Kerja Sosial Daring Dari Rumah Dengan tema Penguatan Ketahanan Masyarakat Masa Pandemi COVID-19 Berbasis Karifan Lokal dan Modernisasi Beragama Dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober sampai 4 November 2020 Saya berlokasi di Dusun Sedona Mulyo RT2 RW2 Desa Pandan Mesari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Periode 6 Oktober sampai 4 November 2020 Kelompok dari 228 Nama saya Amilo Jody Andrian NIM 171 231066 Fakultas 1D Urusan Manajemen Dakwah DPL dari Bulisma Kenapa saya memilih KKNT di Desa Pandan Sari? Karena disini lokasi dan tempatnya Simbah Dan tempatnya masih asli dan masyarakat pun masih membaur dengan sangat baik Di desa ini banyak sekali kita temukan masyarakat yang berkebun dan menanam setiap hari di kebun maupun di depan rumah Karena lokasi di pegunungan disini sangat dingin dan banyak wisata yang kejap dapat kita temui yaitu di wisata Watu Jonggol dan untuk mengakses ke Candi Cedok Dan kita dapat melakukan perjalanan sekitar 15 menit menuju ke Candi Cedok Dan masuk dalam kegiatan karena disini saya buat program untuk masyarakat membaur kepada masyarakat untuk berpotong roi Nah kita menjelaskan tentang Desa Pandan Sari Desa Pandan Sari terletak pada dataran tinggi berada pada ketinggian 700 M DPL Desa ini diunyi oleh 2048 jiwa Dengan jumlah penduduk laki-laki 1030 dan sejumlah penduduk perempuan 1018 jiwa Dengan total mata sejumlah 701 Desa Pandan Sari terdapat 4 usulnya itu Yang pertama Setonomboyo, 4 RT, 2 Pandan, 4 RT, 3 Bejen, 3 RT, 4 Karangnongo, 2 RT, serta terdapat 4 RW Mayoritas penduduk beragama Islam Rata-rata penduduk SD Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani Rata-rata masyarakat anak-anak remaja disini setelah menyelesaikan dari perburuan tinggi atau sekolah Kebanyakan langsung menikah dan berkehidupan sebagai petani Kebanyakan dari masyarakat anak-anak remaja setelah meneruskan perburuan tinggi atau sekolah Dia merantau dan jarang untuk pulang Nah disini banyak sekali anak-anak yang kita temui Kalau siang bermain Bertemu bersama teman-teman Kalau sore kita dapat membuat broker Yaitu membuat bimbingan kepada anak-anak tersebut Dan TPA agar semua dapat berbudi berget yang baik Nah kita dapat saksikan Saya tidur dengan seadanya Beda sekali dengan di rumah kota Di sisa dan saat kita membuka jadilah Maka pemandangan sejuk dan pemandangan alami Kita masih saksikan dengan hewan-hewan Seperti ayam, kucing dan sebagainya Itu sangat membuat kita nyaman dan tentram Karena disini sangat hening sekali Beda dari kota yang hirup-hirupnya Macet dan banyak sekali kendaraan yang berlalu-lalang Setiap pagi saya selalu bangun pagi Dan menunaikan ibadah sholat subuh Setelah sholat subuh saya kembali reban Dan ketika masyarakat mulai beraktifitas Maka saya melakukan jalan pagi Dan itu saya lakukan setiap harinya Kita mendapatkan Apa yang kita lihat di desa ini Dari masyarakat yang berlalu-lalang Mengantarkan anaknya untuk sekolah Dan disini dibatasi waktunya Hanya beberapa jam saja Dan itu hanya dalam singkup anak TK Dan paut Dan mendapatkan bimbingan dari orang tuanya Karena hanya beberapa jam saja Sudah selesai kegiatan Untuk anak SD, SMP, SMA Masih diliburkan Karena pandemi yang membuat kita takut Disini masih tidak diperbolehkan untuk sekolah Dan melakukan kegiatan yaitu dengan daring Dan saat ada tugas dari ibu guru Pasti tugasnya ditulis Dan di foto atau di scan Lalu dikirimkan melalui via WA Dan oleh karena itu Maka disinilah Kita sangat cocok sekali membuat broker Untuk anak-anak itu menjadi Lebih kita bimbing Dari kegiatan Apapun yang mereka sulit Dalam pandemi ini Kita harus membantu mereka Agar tidak ketinggalan pelajaran Dan Apa yang Harusnya dia Tuju itu Kita harus menyiapkannya Di Materi-materi yang kita sampaikan Kepada mereka Di sini beda sekali Dari kota Karena di sini Masyarakatnya tidak Mengharuskan untuk bekerja Ataupun Mendapatkan nilai uang yang sangat banyak Di sini kebahagiaan lah Yang mereka capai Dan Di sini beda sekali dengan di kota Karena Adat demi adat Mereka masih Masih mereka Pegang Tengku Di sini Warung Atau tempat Nongkrong Itu sama sekali tidak ada Jadi Ya hanya rumah Penduduk saja Untuk perjualan makanan Minuman Di sini tidak ada Kalau Sudah Beruswami Ya kita harus Bisa memasak Dan kita Hanya makan Dari Masakan kita sendiri Nah Di sini Sangat tertibukan Saya video ini Ketika jam Mau sholat luhur Semua aktivitas Diselesaikan Saat Mau Ajar luhur Kegiatan dari Anak-anak bermain Ataupun orang tua Yang Melakukan Kegiatan apapun Kegiatan akan dimulai Saat Selesai Ajar luhur Atau sekitar jam 1 Dari anak-anak Yaitu Belajar Pimbingan Ataupun TPA Dan Orang tua Melanjutkan Kegiatannya Yaitu Bekerja Dan Bercocok Tanam Cuaca Di sini Sangat beda Siang Pagi Malam Sore Di sini Tetap Dingin Dengan Air yang Sangat Dingin Maka Kita Minum Ataupun Makan Enaknya Dengan Yang Hangat Hangat Di sini Kita Jumpai Juga Anak-anak Di sini Sudah Tidak Melakukan Kegiatan Dengan Teman-temannya Dan Hanya Berada Di Dekat rumah Ataupun Di dalam rumah Ketika Saya Menanyakan Kepada Masyarakat Setempat Di sini Sangat Darang Sekali Hujan Walaupun Keadaan Cuaca Mendung Belum Berarti Hujan Ketika Saya Bincang Bincang Dengan Warga Tersantem Tempat Mengenai Hujan Masyarakat Berkata Terakhir Hujan Yaitu Di Bulan Agustus Nah Di sini Kita Dapat Melihat Desa Yang Saya Tinggali Yaitu Desa Pandansari Terlihat Sekali Pemandangan Gunung Yang Sangat Cerah Dikabuti Oleh Alangit Dan Kita Dapat Melihat Disini Banyak Sekali Orang Yang Membudidayakan Ikan Itu Ikan Koi Jenis Ikan Hias Yang Harganya Sangat Fantastis Di Keadaan Ini Nah Disini Kita Dapat Melihat Gunungan Dan Tanaman Hijau Hijau Pohonan Yang Berjulang Tinggi Lanjut Dalam Kegiatan Kedua Di Minggu Pertama Yaitu Desa Pandansari Kejabatan Sine Kabupaten Ngawi Terletak Pada Dataran Tinggi Yang Berada Pada Ketinggian 700 Mdpl Di Bawah Lereng Gunung Lawu Desa Ini Berjarah Sekitar 41 Kilometer Dari Bukota Kabupaten Ngawi Searah Barat Melalui Jokoroko Di sebelah Barat Ini Berbatasan Langsung Dengan Provinsi Jawa Tengah Sedangkan Di sebelah Timur Berbatasan Dengan Kecamatan Ngerang Ngawi Widoderen Dan Jokoroko Di sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Mantingan Dan Widoderen Dan Sebelah Selatan Berbatasan Langsung Dengan Gunung Lawu Desa Pandansari Berbakan Salah Satu Desa Wisata Kecamatan Sine Abobaten Ngawi Desa Pandansari Sangat Merupakan Tempat Wisata Yang Menonjolkan Kolam Renang Dengan Sumber Mata Air Alami Dan Air Terjun Setinggi Sekitar 45 Meter Serta Pemandangan Gunung Lawu Yang Lindah Dan Hawa Sejur Di Jonggol Pun Menawarkan Beberapa Akses Wisata Yang Paling Menonjol Tempat Selfie Inilah Tugu Masuk Wisata Jonggol Disinilah Petak Geografis Yang Kita Ambil Dari Google Map Yaitu Petak Desa Pandansari Dan Pas Kali Saya Berada Di Tengah Tengah Yang Warna Biru Nah Disini Mari Kita Lanjut Kegiatan Ketiga Minggu Pertama Nah Disini Yaitu Sosialisasi Covid-19 Dengan Cara Menempelkan Poster Tentang Pencegahan Covid-19 Di Sebuah Masjid Yang Berada Di Dusun Sedono Muyo RT2 RW2 Desa Pandansari Kecamatan Sini Keputusan Yang Sosialisasi Poster Ini Diharapkan Masyarakat Sadar Bahaya Covid-19 Nah Disinilah Kita Menempelkan Poster Poster Tersebut Di Musola Di Masjid Dan Tempat Tempat Umum Yang Se Harusnya Kita Tempelkan Agar Semua Warga Dan Masyarakat Setempat Itu Bisa Membaca Tata Tertib Dan Mematuhi Protokol Kesehatan Yang Ada Di Desa Pandansari Tersebut Pada Kegiatan Keempat Di Minggu Pertama Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tan Formatif Kerja Sosial Daring Dari Rumah Yaitu Mengenai Penelusuran Sejarah Masyarakat Di Dusun Sido Nomoyo RT2 RW2 Desa Pandansari Samatan Sini Kabupaten Ngawi Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19 Kali ini Saya bersama Bapak Trimo Selaku Ketua RT Membahas Mengenai Perbedaan Kegiatan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Adanya Pandemi Disini Dijelaskan Oleh Bapak Trimo Bahwa Dengan Adanya Pandemi Banyak Menimbulkan Dampak Pada Masyarakat Yang Ini Berupa Yang Pertama Masyarakat Bekerjaannya Sebagai Sobir Agen Travel Terpaksa Berhenti Dari Tempat Dia Bekerja Sehingga Mau Tidak Mau Membuat Masyarakat Berhubrasi Sebagai Agen Travel Terpaksa Untuk Bekerja Di Rumah Dan Mengharuskan Mereka Untuk Memutar Untuk Mencukupi Kebutuhan Keluarganya Yang Kedua Adanya Pandemi COVID-19 Membuat Anak-anak Sekolah Menajarkan tugas Yang Diberikan Masuk Dalam Kegiatan Pertama Di Minggu Kedua Yaitu Membahas Tentang Adanya Wisata Watu Jonggol Ngawi Destinasi Yang Menawarkan Wisata Alam Yang Di Area Permukiman Namun Memberikan Persona Yang Instagram Noble Bahkan Ada Yang Menyebut Pemandangan Alam Di Sana Tak Tertandingi Dan Tidak Kalah Dari Wisata Yang Lain Setibanya Di Tempat Wisata Pengunjung Bakal Disuguhkan Dengan Ikon Utama Rupa Batu Yang Tertat Di Tebing Ketika Memasuki Area Dalam Maka Juga Akan Dijumpai Sejumlah Patung Yang Cocok Untuk Berfoto Dengan Teman Sahabat Pacar Maupun Keluarga Terjapat Air Terjun Hingga Kolam Renang Baik Untuk Anak Anak Maupun Dewasa Tiket Masuk Wisata Waktu Cunggol Dengan Harga Tiket Masuk Yaitu Sekitar Rp5.000 Dan Sepeda Motor Rp2.000 Nah Disinilah Pintu Masuk Kita Sudah Disuguhkan Oleh Pemandangan Dari Tebing Tempat Wisata Tersebut Nah Disini Sangat Cocok Sekali Untuk Berfoto Foto Mengabadikan Mengabadikan Keadaan Hicot 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 Nah Disini Terus Dan Bertemu Dengan Hewan Yang Satu Ini Adalah Monyet Di bawah Pintu Masuk Nah Inilah Gapura Untuk Lanjut Dalam Kegiatan Di Minggu Kedua Hari Kedua Yaitu Dengan Kegiatan Membantu Menata Kayu Untuk Proses Memasak Nah Disini Mengenai Gotong Royong Untuk Masyarakat Yang Keseusahaan Mencari Kayu Yaitu Kali ini Saya bersama Bapak Rudy Armila Sedang Mengangkut Kayu Yang Dibawa Dari Pegunuan Karena Mencari Kayu Untuk Stok Di Dapur Sangat Sulit Kalau Tidak Ada Orang Yang Menebang Dengan Alasan Tertentu Maka Kita Tidak Dapat Kebutuhan Rumah Tangganya Sebelum Musim Hujan Tiba Karena Cuaca Di Pegunungan Beda Dengan Mataran Di Pegunungan Desa Patan Sari Jarang Sekali Hujan Dari Awal Agustus Sampai Bulan Oktober Hingga Sampai Hari Ini Belum Kunjung Hujan Hanya Mendung Biasa Lanjut Dalam Minggu Kedua Hari Ketiga Yaitu Musyawara Kepada Anak Muda Membah Kegiatan Di Desa Patan Sari Setelah Menentukan Isu Prioritas Terkait Tema Yang Dipilih Mata Kegiatan Yang Selanjutnya Yang Saya Akan Lakukan Pada Hari Ketiga Minggu Kedua KKNT Kesoderma Ini Merencanakan Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Sedang Terjadi Di Masyarakat Dusun Pantan Sari Kecampatan Sini Rencana Kegiatan Yang Nantinya Akan Saya Jalankan Pada Minggu Ketiga KKNT Kesoderma Yang Pertama Bidang Pendidikan Saya Akan Membantu Kegiatan Sekolah Dering Yang Bidua Dalam Bidang Keagaman Saya Akan Maktifkan TPA Dan Pimpinan Belajar Yang Ketiga Dalam Bidang Kesehatan Apabila Masyarakat Takut Berubat Kedokter Saat Saya Bersama Masyarakat Akan Membuat Solusi Yaitu Penanaman Tanaman Obat Keluarga Yang Digunakan Untuk Peningkatan Imunitas Tubuh Dan Mengadakan Penyeprotan Desnevikan Di Tempat Umum Dengan Tujuan Menjaga COVID-19 Yang Keempat Dalam Bidang Ekonomi Saya Membantu UMKM Dalam Pembuatan Kerasinan Tas Agar Memenuhi Stok Dan Penelusanan Dari Konsumen Yang Kelimah Membantu Gotong Royong Masyarakat Desa Dari Membantu Mempulauan Kayu Untuk Stok Di Dapur Gunah Masak Setiap Hari Yang Kenapa Memberikan Tempat Suci Tangan Di Tempat Umum Dan Dengan Sabun Agar Masyarakat Sadar Akan Bentunya Kesehatan Yang Ketujuh Membagikan Masker Gratis Guna Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Terindah Dari COVID-19 Dan Penyakit Lainnya Lanjut Ke Minggu Kedua Hari Keempat Yaitu Sosialisasi COVID-19 Dengan Mengajarkan Anak-anak Sejak Dini Dengan Cara Mencuci Tangan Nah Disini Kita Dapat Mengajarkan Cara Mencuci Tangan Dengan Benar Sejak Dini Kepada Anak-anak Yang Sedang Bermain Nah Di Dusun Sedona Mulyo RT2 RW2 Desa Pandansari Kejampatan Sini Kebuatan Ngawi Disini Sangat Rendah Sekali Tentang Pengertian Protokol Kesehatan Nah Bahwa Menjaga Kebesaran Itu Sangat Penting Dari Hal Sekecil Ini Dapat Mengaruh Besar Untuk Masyarakat Setempat Dengan Mencuci Tangan Kita Sadar Bahwa Kesehat Itu Mahal Oleh Sebab Itu Jagalah Dirimu Dengan Memakai Masker Dan Selalu Mencuci Tangan Guna Menciptakan Masyarakat Yang Sehat